Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya FK Himpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan segera membahas Sebelum video berita terbaru terupdate Tentang tim nasi Indonesia Pada kalian semua hari ini, semoga ini bisa menambahkan informasi Dan tanpa perlu banyak Bahasa-bahasa kita akan bahas videonya satu persatu Oke, apa ini? Aduh Bahaya ini Quick question with Arkan Kaka Oke, ada Q&A lagi ya teman-teman ya Kepada Arkan Semoga kali ini dia tidak memberikan jawaban Yang mengundang kunjungan netizen Yang mengundang kontroversi dan netizen Tolong Arkan, berikan jawaban yang sedikit dewasa Kita dengar dulu Oke, gak apa-apa Bebas ya, itu gak apa-apa ya Yang pertama Menginspirasi semua pemain muda di dunia Liga Inggris atau Liga Itarnya? Liga Inggris Gak apa-apa, oke ini pertanyaannya bagus ya Pertanyaannya gak menjebak kayak dari Skor Skor Indonesia kemarin ya Karena saya suka Liga Inggris Persaingannya sungguh ketat Oh, ini aman Ini pertanyaan aman Oke, Nchester United Suka United Goal Indah Goal Indah Arto Asis Brilliant Goal Indah Ya, semua pengen ketat Bagus Arkan Lanjut Arkan Oh, Carlos lah Kalau aku, Carlos Karena Marko Materazzi bertahan Ingat, Marko Materazzi juga itu Luar biasa ya Pernah membawa Italia memenangkan Piala Dunia Sama juga dengan Carlos sih Nah, serangan cepat bisa membuat Serangan cepat atau pertahanan yang rapat Kalau menurut saya Pertahanan sih Karena tidak selamanya Serangan cepat itu membuat Membuahkan goal Tapi kalau pertahanan yang tidak kuat Ya, gimana Kita yang kebobolan ya Oke, untuk kali ini aman ya Saya agak deg-degan Jangan sampai Arkan ini kena serangan netizen lagi ya Aman, aman Untung aman ya Teman-teman ya Populer di Indonesia Populer di Indonesia katanya Eh, dia Bangga dia populer di Indonesia Oke, memang Banyak digandrungi para kamu Hawa ini Satu ini Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Aku tidak begitu menyadari Itu dimulai 6 bulan lalu Setelah pertandingan internasional pertama saya Itu langsung beledak Itu bahkan belum sebesar itu Ah, dia bangga ya Saya bermain melawan Argentina musim panas lalu Dan itu benar-benar gila saat itu Yang bisa saya lakukan adalah menikmatinya Semua orang heboh Tidak ada komentar kebencian Apakah ini berlaku untuk semua pemain Atau hanya untukmu? Nah, ini pertanyaan bagus Nah, ini ya Nah, netizen Kalian dipuji itu sama Rafael ya Saya pikir orang Indonesia pada umumnya seperti ini Mereka sangat positif dan sangat baik kepada semua orang Anda dengan cepat merasa diterima Good job kita ya Tapi tidak semua orang mendapatkan perhatian sebanyak yang saya Ya, sebenarnya tidak semua orang yang mendapatkan perhatian dari rakit Indonesia seperti dia ya Memang ya Saya pikir itu hal yang baik Kapan pertama kali Anda menyadarinya? Wow, ini nyata? Beberapa kali? Momen realisasi pertama saya sebenarnya adalah ketika saya berada di stadion melawan Argentina 80 ribu penggemar itu mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan Wow, ketika Anda datang ke Indonesia untuk pertandingan internasional Apa yang terjadi saat Anda tiba di bandara? Ya, awalnya cukup tenang Orang kadang-kadang mengenali saya Tapi setelah dua pertandingan internasional itu Ayah saya juga datang ke Indonesia Setelah dua pertandingan internasional itu Aku hanya tidak bisa berjalan-jalan di sana Sangking berkenalnya Berarti Anda sedikit seperti Messi dan Ronaldo yang begitu banyak penggemar Iya, iya, iya Apa yang terjadi pada Anda saat Anda memposting foto di halaman Instagram Anda? Ada beberapa orang Belanda, Lili Pali dan Klopp Juga Iver Jenner dari Utrecht Mereka berbicara bahasa Inggris dengan anak-anak-anak-anak-anak-anak Kan je überhaupt iets? Beberapa kata, tapi harus jauh lebih baik Dan kita harus berbicara Halo, dag, goeiemorgen Seluruh daging, ya Maar, merk je dat in een team ook Dat jongens naar je toe komen Wat een gekke huis daar Mereka begitu senang dengan sifat kita dan budaya kita, teman-teman Yang begitu ramah kepada mereka Yang begitu welcome Tapi mereka mungkin belum tahu sisi yang berseberangan dengan hal itu dari netizen kita Mungkin mereka hanya tahu hal-hal positif ya Yang dari netizen kita Seperti yang saya katakan Itu netizen Indonesia itu Kalau itu pemain bermain bagus itu luar biasa welcome-nya Tapi jangan lupa, jika kalian tidak perform akan ada kritik dari netizen Tapi ada banyak kok netizen Indonesia yang begitu sangat positif Mau menang atau kalah tetap mereka support ya Sebagai mantan pemilik klub-klub besar sepak bola dunia Seperti pemilik saham DC United Presiden Inter Milan dan Oxford United Relasi dan track record Eric Tohir Sudahlah, Pak Eric Tohir gak perlu diragukan lagi Ya, kelanjutan dari Metro TV kemarin ya Masih ada aja aku ketemu ya video kayak gini ya Marah-marah ya Marah-marah keberanan Metro TV Masih berlanjut Next ya Sebuah TV berita nasional menarasikan Jika Gregoria Mariska tunjung Adalah peraih medali giveaway pertama di Olimpiada Paris 2024 Hal ini tentu aja ya Memancing kemarahan netizen Karena kata pada medali giveaway itu amat sangat merendahkan Dan juga heboh kemarin Ketika saya membahas video ini Rame-rame netizen itu Memberikan komentar Boykot Metro TV Boykot Metro TV Kalau kalian gak percaya Aku tunjukkan teman-teman ya Itu ngeri sih Sangking emosinya Itu kebanyakan yang mengatakan Boykot-boykot Metro TV Itu caranya ngeboykot gimana sih teman-teman ya Nah Kelihatan gak teman-teman? Aduh, silaunya lagi Kelihatan gak ya? Boykot-boykot itu banyak sekali yang mengatakan boykot Metro TV Ada yang sudah kaitkan dengan politik-politik lagi teman-teman Banyak mengatakan boykot itu masih berkelanjutan Sekalipun mereka sudah melakukan klarifikasi ya Tapi itu tidak serta-merta meredam amaran dan emosi Berarti rame seliburan di FFP gue tentang sekelas Metro TV bisa-bisanya nulis mendali yang didapetin Georgie di Olimpiade Paris itu adalah mendali giveaway Kayak lo yang nulis itu lo kagak nonton Olimpiade apa gimana? Lo pikir si Georgie itu ke Paris ngapain? Ngedokem? Ujok-ujok dapet mendali Kagak kira gampang kali itu mencapai posisi yang sekarang Georgie dapetin itu Dia berjuang juga membawa nama bangsa Indonesia loh Terus bisa-bisanya lo bilang itu mendali hasil giveaway Hargain perjuangannya masih syukur tuh bisa bawa mendali Malah ngejatuhin mental Lagi rame seliburan di FFP Metro TV sebut medali Gregoria hasil giveaway Bajingan gak sih? Udah berjuang capek-capek sampai dapet medali perunggu Seenak jidat dibilang kalau medali Gregoria Mariska tunjung ini hasil giveaway Dan sekarang Metro TV nutup kolom komentarnya Cemen Jadi ceritanya Georgie ini tidak main di semifinal Untuk perebutan suara tiga karena lawannya cetera Otomatis Georgie langsung menang juara ketiga Terus Metro seenak jidat menyebut kalau medalinya ini giveaway Jadi ini bukan giveaway ya cok Butuh perjuangan loh sampai masuk Olympia de Paris 2024 dan tembus ke semifinal Georgie latihan bermenton gak 2 bulan atau 3 bulan yang lalu Dia latihan dari kecil sampai sekarang Bisa-bisanya dibilang kalau itu medalinya giveaway Kacau Masih terus berlanjut ya Memang the power of netizen Sampai ke dalam mental Metro TV sampai tutup kolom komentarnya Masih terus berlanjut ya Setelah kemarin dibahas oleh Coach Justin Dibahas di mention oleh Mas Gibran ya Kita tunggu dari Pak Prabowo ya Oke guys ya Kalian bebas untuk memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar soal berita-berita yang kita saksikan tadi Saya pamit dulu See you on the next video and God bless you Bye guys